. Hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Medan didampingi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, perwakilan sumut disimpulkan bahwa proyek lampu jalan yang akrab disebut lampu pocong di delapan ruas jalan Kota Medan dianggap proyek gagal atau total loss. Karena itu wali Kota Medan memerintahkan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan untuk melakukan penagihan menyeluruh terhadap proyek lampu jalan yang selama ini akrab disebut lampu pocong karena dianggap total loss proyek gagal. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ini, Bobi Nasution berharap agar perangkat daerah terkait di lingkungan Pemko Medan segera menindak lanjutinya. Bobi Nasution menyebut total anggaran untuk pengerjaan proyek lampu jalan itu kurang lebih senilai 25 miliar rupiah, sedangkan yang sudah dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar 21 miliar rupiah. Hasil pemeriksaan yang sudah selesai dilakukan oleh Inspektorat mengenai biasa disebut atau yang netizen biasa menyebutnya lampu pocong dan hasilnya memerintahkan kepada Dinas terkait khususnya ini Dinas SDA BMPK karena ini sebelumnya ada di Dinas Pertamanan yang sudah dilebur, jadi tugas fungsinya ada di Dinas SDA BMPK untuk melakukan penagihan menyeduruh atau kita anggap proyek ini total loss. Ini kita anggap proyeknya gagal, jadi kita akan tagihkan seluruh anggaran atau uang APBD yang sudah keluar untuk proyek ini untuk ditagihkan kembali. Anggaran untuk pengerjaan lampu pocong ini, ini total anggarannya kurang lebih 25 miliar. Yang sudah dibayarkan kepada pekerja atau pihak ketiga itu sebesar 21 miliar. Jadi hari ini kita tugaskan 21 miliar lebih itu harus dikembalikan karena proyek ini menangkap total loss, pemeriksaan sudah menyeluruh baik dari materialnya, speknya, jarak antar lampunya, pokoknya banyak sekali yang memang menyeluruh, ini tidak sesuai dengan spek. Yang harus mengembalikan tentunya para kontraktor dan nanti akan ditagih melalui dinas SDR, BNBK. Dan kalau yang harus membongkar, ini yang harus dilakukan pembongkaran, itu adalah pemilik dari bangunan itu sendiri. Karena pemilik bangunan ini belum diserahkan kepada pemerintah Kota Medan, silahkan membongkar sendiri. Saya berharap juga berikutnya untuk inspektoran untuk bisa melihat lebih jauh lagi bagaimana perencanaan ini bisa terjadi. Cara sudah saya sering sampaikan, dari rencana awal sampai dengan eksekusi di lapangan, apa yang didiskusikan, sampai hasil di lapangan yang jauh berbeda. Mudah-mudahan menjadi suatu hal yang baik, suatu hal yang positif untuk tetap memiliki semangat membangun Kota Medan oleh orang seluruh Kota Medan dengan tidak menyalahgunakan suatu hal yang tidak baik.